Intro Bahasan kali ini tepatnya mungkin untuk anak tahun 80an sih Kalau untuk anak yang lahir di tahun 90an Pasti masih pada sibuk main panas-panasan Sama menonton kartur setiap hari minggu Balapan liar udah ada dari dulu ya teman-teman Yang beda cuma tunggangannya aja Tapi jangan salah ya Motor-motor zaman itu gak kalah keren Daripada motor-motor zaman sekarang Bahkan orang zaman sekarang Banyak loh yang cari motor belum Nah buat muscle dia nih Yang seharusnya sekarang udah punya anak Kali ini bakal kita bahas 5 motor yang dipakai balap liar di tahun 90an Klik cek you bro Tapi sebelum dilanjut Boleh kali di subscribe dulu Biar kita lebih semangat Buat share video berikutnya Gratis bok Cus Kawasaki AR 125 Di bahasan sebelumnya kita pernah bahas Kawasaki Binter kan Nah motor Binter yang satu ini pernah jadi primadona di masanya untuk balap jalanan Binter AR 125 ini langsung CBU Jepang pada tahun 1984-1985 Berjenis sport touring Dua tak 125 cc satu silinder Motor ini merupakan andalan Kawasaki Katanya sih motor ini bisa mencapai top speed 130 km per jam Dalam waktu singkat Tapi aku gak tau nih berpetitiknya Bisa dibilang kalau motor ini adalah engkongnya ninja dua tak Wajar dongnya kalau nih engkong waktu mudanya dipakai balap Di masanya engkong AR 125 ini punya teknologi cukup canggih Punya 6 percepatan dengan teknologi RRIS alias Rotary Red Valve Intake System Monashop Fastlight dan Parking Light Motor sekarang ada yang punya gak tuh? Kabarnya ini motor sekarang harinya udah sampai 70 juta loh Wow Yamaha RXZ 135 Berikutnya motor ini adalah saingan dari AR 125 nih Anak 90an yang suka kebut-kebutan pasti udah kenal sama motor RXZ ini Motor ini emang saudaranya si motor jambret yang jadi raja di kelasnya pada zaman itu Di era 1987-1994 ada 3 motor yang bersen ketat Yaitu Kawasaki AR 125, RGL 150, dan RXZ ini Meski mengusung mesin tahun 80an Tapi kemampuannya bisa bersanding sama ninja 150 yang berteknologi masa ini Lahir pada tahun 1985 Dua tak 135 cc Born dari stroke 56 dan 54 mm Ini beda ya sama RXZ yang jago di putaran bawah Motor ini jago di putaran atas untuk terpanjang Motor ini punya power 21 tenaga kuda Di putaran 8500 RPM dengan karburator Mikuni Ada yang minatnya di motor ini lagi ya teman-teman fikir Suzuki RGR 150 Ini motor paling keren di kelasnya Soalnya di awal tahun 90an Suzuki RGR 150 mengusung model sport 150 cc Motor ini sudah ada sejak tahun 1989 Tapi masih eksklusif di internal Suzuki saja Pada tahun 1990 Seharusnya dijual dengan nama Suzuki RGR Sprinter Di Malaysia dan Vietnam memiliki nama Suzuki TXR Panther dan RGV 150 Di masanya RGR ini punya spesifikasi SSS atau Super Scavenging System Yang berguna untuk menyempurnakan pembakaran dengan kapasitas mesin 147 cc Bore dan stroke 59 dan 54 mm Karburator Mikuni PM26SS Oh iya katanya motor ini punya predikat motor 2 tak super boros di kelasnya Dengan 1 liter bensin cuma sanggup 5-6 km aja berpikas Kalau sekarang kena macet sebentar langsung si bensin deh Yamaha TZM 150 Ada yang ngira gak kalau motor TZM yang dibilang lawas ini bisa banget nyangin Yamaha R25 sekarang Bahkan torsinya lebih besar 25 Nm di 9500 RPM Dan punya bobot lebih ringan Yakni 119 kg dibanding R25 166 kg Sayangan sengit dari motor legendaris Yamaha TZM ini yaitu NSL 150 nya Honda Dari dulu Yamaha sama Honda sengit mulu ya Motor ini muncul di tahun 1996-1998 Sayangnya Yamaha TZM 150 ini masuk secara CBU Jadi populasinya gak banyak Katanya sih TZM ini versi mininya TZR250 Jadi motor ini sebenarnya motor balap banget Yamaha TZM 150 bermasin 2 tak 150 cc Liquid cooled frame double krandle Dengan Yamaha Power Power System Atau YPVS Powerjet yang persis sama yang dipakai dengan TZR250 Powernya maksimal di angka 35,3 HP Di 10.500 RPM Benis ya Honda NSR150 Honda NSR ini masuk dari Thailand ke Indonesia pertama kali pada tahun 1994-1998 Dengan varian pertama Honda NSR 150R Lalu RR di tahun 1999 dan SP di tahun 2001 Meski harga motor ini masih sama mahal sampe sekarang Tapi tetep aja laku Kamu kapan lakunya? Hehehe NSR ini menggunakan full delta box murni Yang biasa digunakan untuk balap Dua takdir mesin RC valve Bertenaga di setiap putaran Ditambah desainnya yang seakan gak pernah basi Bikin bikers ngeler sampe sekarang Masalahnya Honda RSR ini cuma karena spare partnya susah didapetin sob Sebab motor ini cuma bisa didapat lewat importer umum Ya jadi gak ada bengkel yang menyediakan spare partnya deh Butuh spare part berarti harus koling inat Hehehe Nah itu tadi 5 motor untuk balap liar anak 90an Sekian dulu bahasan kita kali ini Mari kita saling berbagi pengetahuan Mohon maaf ya jika ada kesalahan Dan buat kamu yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dan like Tersedia juga kolom komentar Untuk saling berbagi pengetahuan Salam nubut Bye Sub indo by broth3rmax